hai 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 Halo guys and welcome back to my channel di video kali ini kita akan main game konten surah King of Monster lagi dan di video kali ini kita bakal bahas mengenai jadwal urutan rilis banner untuk server C atau global ya dan disini gue udah siapin banner-bannernya yang bakal muncul dan untuk tanggalnya tapi gue enggak kasih tahu ya jadi hanya urutannya aja dan ini referensinya gue ambil dari server taiwannya guys jadi enggak asal-asalan ya Nah kalau disini ada banner utama sama banner atap nah untuk banner atamnya sendiri urutannya gue juga kurang nggak yakin ya tapi intinya banner utamanya aja sih atau karakter-karakter barunya dan untuk jadwalnya ini gue ambil setelah event Christmas ya atau setelah spesial karakter Suna sama Sion jadi ini urutannya dari Suna sama Sion event spesial yang event Christmas sampai karakter milim sama Sisu yang event Imlek guys ini untuk yang sekarang itu di server Taiwan itu eventnya milim sama Sisu yang Imlek bentar ini gue cek dulu Hai nah ini untuk banner sekarang di server Taiwan ini karakter spesial untuk event Imlek ya Oh ya untuk ratenya sendiri untuk banner spesial di server China itu sama aja ya kayak di server C jadi enggak ada bedanya ini sama ya spesial karakter 0,5% yang S3,6% dan yang A sama B sama ini ada Sisu sama yang yang milim yang spesial Imlek kalau kalian bisa ceknya itu di sosial network nah yang bawah ini Hai ini yang Sisu dan ini yang milim untuk pembahasan skillnya belum ya mungkin nanti tapi gue nggak gaca karakter ini sih tapi mungkin gue kasih lihat translate skill-skillnya aja ya oke sekarang kita ke banner yang pertama urutannya itu kalau dari server Taiwan itu ada karakter milim Nava yang SS sama trainee yang S guys ini milim Nava di video sebelumnya udah gue bahas juga ya ini skillnya AW dan ini butuh star contract ya atau buku biru untuk karakter SS itu yang baru itu nanti butuh atau star contract ya guys yang spesial karakter juga sama yang trainee ini tipenya agak-agak support damage-nya juga ada sih mungkin gue bahas lain kali ya nih gue ada sedikit cuplikan untuk skillnya untuk milim di basic attack nah lihat sakit sih ntar kita juga lihat ultimate nya sekalian ini cuplikan di video sebelumnya ya nah ini ultinya guys targetnya ke semua musuh dan demiknya jelas sakit nih kalau buat kalian yang mau inchar karakter tipe AWD make ini bisa ambil milim Oke next kemudian setelah karakter SS yang baru biasanya itu diselingin sama banner atap nah tapi untuk banner atap disini gue urutnya kurang yakin ya anak atau lebih tepatnya ya belum gue catat urutan retapnya gas jadi gue enggak tahu tapi kemungkinan dua ini sih kemungkinan ya atau yang lain juga bisa Oke next selanjutnya adalah banner sisu SS sama Chloe yang S ini buat kalian yang mau main sinergi wajib ambil karakter sisu yang SS karena emang dari segi skillnya ini cocok buat banyak main sinergi ya skill ultimate nya itu bukan skill Demek ya jadi semacam above tuh ke diri sendiri mungkin kalau nggak salah ya ntar kita lihat untuk siklo ini rarity nya S kemudian untuk retnya juga sama kayak milim Nava ya untuk banner yang karakter SS untuk pt-nya itu 70 ya bukan 69 70 semuanya 70 Oke next ini cuplikan sedikitnya nih kombo sinergia itu bagus banget nah lihat ini bukan skill Demek ya juga tapi semacam buff pedangnya jadinya keren sih ini contoh kombo sinergia tadi ini karakter-karakter yang bisa kasih skill sinergia itu banyak sih ya nanti kalian tinggal kombinasikan kemudian aja nah kemudian setelah banner sisu yang SS itu diselingi lagi banner red up ya ini retamnya kemungkinan ini dan bisa yang lain juga yang penting sih banner utama jasya Oke next selanjutnya yang terakhir adalah banner milim spesial sama sisu spesial yang imlek ya nih yang event terbaru untuk saat ini yang ada di server Taiwan untuk kedua karakter ini menurutku bagus juga dan untuk pt-nya atau jaminanya itu 70 dan itu memakai star kontrak ya dan sekarang seharusnya event imlek ya tapi di server Taiwan belum muncul menurutku kayaknya enggak sekarang sih ya karena kalau sekarang mungkin kurang tepat kayak ada event kristimas yang bukan seharusnya bulan itu malah dikeluarin bulan itu ya tapi menurutku kayaknya bakal sesuai urutannya di server Taiwan ya jadi walaupun eventnya enggak sesuai sama bulannya bakal tetap dimunculin itu pendapatku ya kemungkinan besar seperti itu nah kemudian untuk skill skillnya karena karakter ini gue kasih lihat sedikit suplikannya ya ini untuk yang milim nih ultimatenya nah demegas dan skillnya aw ya dan animasinya juga itu kayak kembang api kembang api gitu spesial imlek oke untuk yang sisu gue belum mendapat nah oke jadi urutannya seperti itu untuk server Taiwan yang pertama ada milim Nava SS kedua sisu SS dan yang terakhir saat ini ada event imlek milim spesial sama sisu spesial dan yang lainnya itu diseling-selingi ya oke oke cukup sekian untuk video kali ini jangan lupa subscribe and bye-bye sub indo by broth3rmax